Sungguh, satu saat engkau akan kembali kepada Allah SWT Dan ditampakkan kepadamu segala hasil dari usahamu Akan ada di hadapanmu neraka Akan ada di hadapanmu surga Akan ada di hadapanmu hisap Akan ada di hadapanmu suatu suasana ketika engkau akan menghadap Allah SWT dengan segala kebesarannya Apa yang engkau bawa di hadapan Allah? Apa yang engkau persembahkan di hadapan Allah? Bagaimana engkau bersikap di hadapan Allah ketika engkau senang bersama Allah? Ketika engkau dihisap dan di depanmu terpampang neraka Di depanmu terpampang pilihan surga Apakah engkau bisa memastikan kemana engkau masuk? Apakah ke surga atau ke neraka? Allah sudah turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjadi hujah bagi dirimu Itulah pedoman yang engkau ikuti Di dalam Al-Quran ada petunjuk untuk mendapatkan rahmat Allah Tapi dalam Al-Quran pun ada peringatan supaya tidak masuk neraka Maka Al-Quran hujatun laka Ketika engkau ikuti pedomannya Allah akan masukkan ke dalam jinannya Surganya Allah SWT Tapi hujatun alaika Ketika semua peringatannya dilanggar Quran yang seyogjanya harus memasukkan anda ke surga Maka isinya boleh jadi yang anda langgar Itu akan menjadikan anda masuk ke dalam neraka Terima kasih